Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Rekan-rekan yang selama ini rutin mengikuti PA The Mission. Salam sejahtera bagi saudara-saudara semua, dan harap semua dalam keadaan tetap sehat di tengah-tengah pandemi yang masih belum berakhir ini. Saya hari ini akan menyampaikan satu tema yang berseri. Minggu depan kita akan lanjutkan. Dan tema yang saya akan bahas itu adalah Perseverance is a community project. Ketekunan itu adalah satu proyek komunitas. Hari ini di sesi yang pertama ini, bagian yang pertama, kita akan lebih banyak menyoroti aspek perseverance-nya, aspek ketekunannya, ketekunan dalam iman yang dimaksud di sini. Lalu kemudian minggu depan kita akan melihat bagian komunitasnya. Lalu apa hubungan antara Perseverance ini dengan community, dengan komunitas, di mana kita itu ada di dalamnya. Saya akan memakai tayangan PowerPoint untuk bagian pembahasan ini, dan kita akan fokus kepada satu perikot. Karena ini PA, maka tentu harusnya itu memang menggali Alkitab. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk membuka Ibrani pasal 3. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal 3, ayat 7 sampai 14. Ini akan menjadi fokus perhatian kita baik hari ini maupun Jumat depan. Ibrani pasal 3, mulai ayat yang ke-7 hingga ayat 14. Harusnya dibaca sampai 19, tapi saya berhenti hanya sampai 14 saja dulu. Ibrani pasal 3, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14, saudara-saudara yang bisa membuka Alkitab atau memakai Alkitab yang ada di gadget, saudara-saudara. Silakan saudara melihat membukanya Ibrani 3, 7 sampai 14, saya bacakan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di Padanggurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Berhenti sampai ayat 14 dulu. Nah, setelah-setelah hari ini saya ingin untuk fokus pembahasan topik perseverance ini di ayat 14-nya. Ayat 14 bunyinya seperti ini dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. setelah perhatikan, ayat 14 ini kalau kita bisa bagi, setelah kita bisa bagi menjadi dua kalimat. Dalam Terjemahan Indonesia jelas sekali, yaitu ada komanya. Jadi kalimat pertama adalah ini bunyinya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Ini kalimat pertama. Saya ingin untuk melihat sekilas dua kalimat ini sebelum nanti kemudian menggali ayat ini dengan lebih dalam lagi. Jadi kalimat pertama dari N14 adalah karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Kalau bandingkan dengan beberapa terjemahan Alkitab yang lain khususnya Bahasa Inggris, sederhana melihat di sana diterjemahkan misalnya NIV menerjemahkan We have come to share in Christ. New American Standard Bible menerjemahkan We have become partakers of Christ. New Revised Standard Version menerjemahkan We have become partners of Christ. Setelah kalimat ini menggambarkan satu realitas yang sudah terjadi dan sedang terjadi. yaitu kita ini telah beroleh bagian di dalam Kristus dan masih menjadi bagian, memperoleh bagian di dalam Kristus. Kalimat ini mempunyai arti bahwa kita, dalam hal ini kita adalah orang percaya, yang dimaksud di sini, itu berada di dalam Kristus atau disatukan dengan dia. Istilah yang mungkin cukup sering saudara dengar, yang muncul dari tulisan Rasul Paulus, itu adalah istilah atau ungkapan in Christ, di dalam Kristus. Nah ini cukup sering kan, Paulus itu memakai ungkapan ini untuk menggambarkan orang percaya yang diselamatkan melalui Yesus Christus, itu adalah orang yang in Christ, di dalam Kristus. salah satu terjemahan tadi itu menerjemahkan sebagai partners of Christ. Bukan dalam pengertian kita itu partner Kristus di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, poinnya bukan di sana, tetapi kita ini diundang masuk dalam timnya Yesus, sepertinya begitu. Kalau Yesus itu seperti partner kita yang senior, maka kita itu diundang masuk ke dalam tim ini, dan dia membagikan berbagai benefits, berbagai berkat atau manfaat dengan kita, karena kita sudah ada di dalam timnya Yesus. Nah kira-kira pengertiannya seperti itu. Maka saya mengatakan bahwa kenapa sinonimnya itu adalah ungkapan yang terkenal dari Paulus, yaitu in Christ. Orang percaya itu in Christ. Misalnya Paulus itu pernah berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi karena kita di dalam Kristus, maka kita mendapat benefit. Apa benefitnya? Yaitu kita tidak mendapat hukuman nantinya. Kita sudah dilepaskan dari hukuman dosa itu. Nah itu salah satu contoh. Bahwa ketika seseorang ada di dalam Kristus, in Christ, maka berarti dia berada dalam Kristus, disatukan dengan dia, dan menerima atau mengalami berbagai benefits yang diberikan oleh Yesus. Nah setelah tidak disebutkan di sini kapan sih seorang percaya itu memperoleh bagian di dalam Kristus. Tetapi kita bisa menyimpulkan, sekalipun di sini tidak disebutkan, bahwa kesatuan dengan Kristus, union with Christ, itu terjadi pada saat seseorang menerima berita Injil, dia bertobat, dan kemudian dia diselamatkan. Ya itulah, boleh dikatakan, titik mula seseorang itu masuk menjadi bagian di dalam Kristus. Nah ini kalimat pertama. Kalimat pertama, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Mari kita lanjutkan dengan kalimat kedua di ayat yang ke-14 ini. Kalimat kedua berbunyi seperti ini, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Setelah kalimat ini, dalam bahasa Inggris itu kalimat conditional. Kalimat bukan kalimat bentuk perintah. Di sini penulis surat Ibrani tidak memberikan perintah. Tetapi sekalipun ini bukan kalimat bentuk perintah, setelah kalimat ini memberikan dorongan untuk satu tindakan yang harus dilakukan. Atau seharusnya dilakukan. yaitu apa? Kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Tindakan yang diminta untuk dilakukan itu loh. Teguh berpegang sampai pada akhirnya. Apa yang dipegang ini? Dikatakan keyakinan iman kita yang semula. Bicara keyakinan iman yang semula itu berarti bicara posisi atau pendirian iman yang kita pegang, kita yakini pada waktu menerima dan mempercayai Injil itu. Kita bertobat menjadi orang diselamatkan. Kita menjadi ciptaan baru. Yesus menjadi Tuhan kita. Dan kita menerima hidup baru di dalam dia. Dan berbagai kebenaran-kebenaran lainnya yang kita kemudian yakini kita pegang. Keyakinan iman kita yang semula inilah yang diminta oleh penulisnya untuk kita teguh berpegang. Setelah teguh berpegang artinya memegang dengan kuat, dengan erat dan gak mau melepaskan. Jadi sudah perhatikan ada satu dorongan untuk kita ini pegang terus itu dengan kuat. Jangan dilepaskan. Sampai kapan? Dikatakan sampai akhir. Sampai akhir itu bisa punya dua kemungkinan. Sampai akhir hidup kita ketika kita meninggal atau sampai akhir zaman ketika Kristus datang kedua kali. Mana yang duluan terjadi kita gak tahu kan? Karena kita tidak pernah tahu kapan Kristus datang kedua kali. Jadi bisa saja kita meninggal duluan atau bisa saja sebelum kita meninggal Kristus datang kedua kali. Tapi pengertian sampai akhir itu berarti sampai akhir hidup kita. Baik ketika kita meninggal atau ketika Kristus itu datang kedua kali. Jadi setelah melihat dari kalimat yang kedua ini jelas sekali dorongan dari si penulis kepada pembacanya termasuk saudara dan saya adalah dari start to finish dari permulaan sampai finish kita ini harus mendedikasikan hidup kita untuk mempertahankan keyakinan itu di dalam Kristus. Keyakinan-keyakinan komitmen-komitmen posisi pendirian iman yang sudah kita terima ketika kita pertama kali menerima Injil itu. Nah diminta untuk kita pegang itu. Sudah dengan kata lain hal penting yang ditekankan di sini adalah ketekunan persevere sampai akhir. Jadi kalimat yang kedua ini merupakan dorongan dari penulisnya untuk kita ini terus bertekun sampai akhir. Oke. Ini dua kalimat yang saya jelaskan secara setilas pengertiannya di ayat 14 ini. Mari sekarang kita lihat lebih teliti ayat 14 ini secara utuh. Setelah bunyi lengkapnya begini. Saya ulangi lagi. Ayat 14 bunyi lengkapnya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. sedang muncul satu kata kerja di sana itu kata kerja telah beroleh. Sedangkan ngerti bahasa Inggris sedang tahu ada tensis yang namanya perfect tense. Ada present tense ada future tense ada perfect tense. Bahasa Inggris tadi juga saya kutip salah satunya itu New American Standard Bible menerjemahkan for we have become. Jadi bukan we become tetapi we have become. di dalam bahasa Inggris tensis perfect tense maupun juga di dalam bahasa asli Yunani tensis perfect tense itu adalah berbicara mengenai sesuatu hal yang sudah terjadi sudah selesai di masa lalu tetapi memiliki signifikansi terus di masa sekarang. Jadi ketika penulis berkata kita ini telah beroleh bagian di dalam Kristus dia mengingatkan pembacanya itu ketika kamu dulu percaya ketika kamu menerima Injil bertobat diselamatkan sudah lewat tuh peristiwanya sudah terjadi tetapi itu punya signifikansi di masa sekarang yaitu artinya apa? ya status kita tetap adalah orang yang diselamatkan nah ini tensis ini tense perfect tense ya setelah yang sekali lagi yang ngerti sudah tahu gitu nah saya ingin coba mengajak sederhana sedikit berandai-andai sedikit berandai-andai untuk ayat ini ya seandainya seandainya ya kata kerja telah beroleh dalam bentuk perfect tense tadi diganti menjadi akan beroleh bentuk fidgeten maka arti yang dimaksud dengan kalimat itu bisa berbeda sekali lagi sudah ini pengandaian saya coba sederhana seandainya terjemahannya seperti ini karena kita akan beroleh bagian di dalam Kristus asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula seandainya terjemahannya seperti ini atau kalimatnya seperti ini sederhana lihat arti berbeda dengan yang aslinya ya kan karena bentuk future tense kata akan itu menunjuk sesuatu yang belum terjadi yang masih di masa depan jadi kalau seandainya kita menerima terjemahannya itu bentuk future tense maka pengertiannya begini jika kita teguh memegang keyakinan kita sampai pada akhirnya maka kita akan memperoleh bagian di dalam Kristus atau dengan bahasa yang lebih populer seandainya bentuk future tense yang dipakai maka itu berarti begini jika kita teguh berpegang sampai akhir atau jika kita bertekun sampai akhir maka kita akan diselamatkan keselamatan jika kita memakai bentuk future tense memakai kata akan menggantikan telah itu berarti keselamatan final kita nanti itu bergantung pada kita berpegang teguh sampai akhir atau tidak jika kita tidak berpegang teguh maka kita tidak akan diselamatkan dengan kata lain dalam bahasa yang mungkin lebih mudah untuk kita pahami keselamatan itu bisa hilang karena bergantung kepada engkau berpegang teguh sampai akhir atau tidak itu seandainya sekali lagi ini pengandaian seandainya diganti bentuk future tense maka itu bisa punya arti seperti ini yaitu keselamatan kita itu bergantung kepada ketekunan kita kalau you tidak bertekun you tidak akan selamat setelah ayat 14 bukan dalam bentuk future tense tadi saya katakan terjemahan yang benar adalah bentuk perfect tense telah beroleh yang artinya begini kita ini telah benar-benar beroleh bagian di dalam Kristus jika kita berpegang teguh pada keyakinan iman kita sampai akhir terjemahan Alkitab bahasa Indonesia LAI tidak salah dalam hal ini menerjemahkan karena kita telah beroleh bagian jadi kita benar-benar sudah beroleh bagian nah jikal ini yang dimaksud oleh penulisnya maka teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula itu menyatakan atau membuktikan atau mengkonfirmasi bahwa sesuatu yang real telah terjadi pada kita sebelumnya yaitu kita ini orang yang telah beroleh bagian dalam Kristus atau kita ini sudah menjadi milik Kristus jadi kalau bentuk perfect stand dipertahankan dipahami maka kita bisa yakin kebenaran ini ketekunan sampai akhir itu menyatakan atau membuktikan atau mengkonfirmasi bahwa kita memang sudah beroleh bagian di dalam Kristus kita sudah menjadi milik Kristus jadi berpegang teguh sampai akhir atau bertekun dalam iman sampai akhir itu bukanlah jalan supaya kita tidak kehilangan keselamatan atau kehilangan bagian kita di dalam Kristus tetapi satu hal yang menunjukkan bahwa kita sudah memiliki bagian di dalam Kristus kalau saya boleh pakai satu perbandingan di Ibrani pasal 3 tadi kita membaca et ini et 6 itu ada tulisan begini yang senada tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya rumahnya adalah kita kita ini siapa orang-orang percaya pembaca surat Ibrani orang-orang percaya jadi dikatakan kita ini rumahnya atau kita ini keluarganya kita ini householdnya jadi artinya kita ini bagian dari keluarganya lalu perhatikan di dalam pasal 3 6 itu dikatakan begini kalimat terakhirnya hampir mirip dengan ayat 14 tadi jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan ketika dituliskan di Ibrani 3 6 rumahnya adalah kita itu satu keadaan yang sudah terjadi dan kita ngalami ini memang betul kita yang diselamatkan adalah bagian dari keluarga Allah bagian bagian dari keluarga Allah kita mendapat privilege sebagai anggota keluarga Allah karena relasi kita dengan Kristus tetapi keanggotaan kita dalam keluarga Allah ini sangat terkait dengan tetap kita berpegang teguh sampai akhir jadi kalau seseorang berpegang teguh sampai berakhirnya itu membuktikan bahwa dia memang adalah bagian dari anggota keluarga Allah dia adalah anggota dari keluarga Allah jadi Ibrani 3.6 itu senada sebenarnya dengan ayat yang ke-14 dari Ibrani 3.14 ini dan juga kaitan dengan beberapa ayat sebelumnya dan sesudahnya maka ada beberapa pelajaran mengenai persevere beberapa pelajaran mengenai persevere atau ketekunan khususnya tentu ketekunan sampai akhir bertekun sampai akhir ada beberapa pelajaran yang kita bisa pelajari dari ayat ini dan perikub yang tadi kita baca pelajaran pertama adalah begini setelah bertekun sampai akhir itu adalah bukti adanya iman yang benar atau iman yang sejati ini pelajaran pertama kebenaran pertama yang kita pelajari dari Ibrani 3.14 Ibrani 3.14 tadi menegaskan ini salah satu yang menegaskan bahwa jika seseorang telah beroleh bagian di dalam Kristus orang itu akan membuktikan melalui bertekun dalam iman sampai akhir atau dengan kata lain yang namanya genuine faith iman iman yang sejati itu terkait perat dengan perseverance ketekunan karena iman yang sejati atau iman yang menyelamatkan itu akan membuat seseorang diselamatkan itu bertekun jadi bukti bahwa iman seseorang itu genuine benar atau sejati adalah orang itu tetap berpegang teguh sampai kepada akhirnya orang itu bertekun sampai akhir jadi sekali lagi kita melihat kebenaran ini penegasan ini jadi ketekunan sampai akhir itu bukti atau konfirmasi seseorang itu sudah di dalam Kristus diselamatkan di dalam Kristus ketekunan sampai akhir itu bukan sarana untuk supaya diselamatkan jadi sudah bedakan bukti atau konfirmasi itu beda dengan sarana jadi kita bertekun bukan supaya tujuan akhirnya supaya saya diselamatkan tidak tapi ketekunan itu sebagai satu bukti kita orang yang sudah di dalam Kristus kalau saya boleh mengutip John Piper dia pernah mengatakan begini ketekunan orang-orang kudus atau ketekunan orang-orang beriman itu berarti orang-orang kudus itu akan dan harus bertekun in faith dalam dan bertekun dalam ketaatan yang muncul dari iman jadi bertekun dalam iman dan bertekun dalam ketaatan yang datangnya dari iman itu sudah tahu Yesus pernah memberikan mengajarkan perumpamaan penabur ya kan benih firman itu ditaburkan di empat tanah dengan kondisi yang berbeda sudah cara membedakan tanah yang baik dengan yang tidak baik di dalam perumpamaan penabur Yesus itu adalah melalui bukti buah yang ada dan bertumbuh dengan baik ya kan ada benih yang jatuh ke tanah ada yang jatuh ke semaduri yang akhirnya ada yang jatuh ke tanah yang baik sudah tahu mana tanah baik mana tidak baik melalui apa melalui bukti buah yang muncul dan kemudian bertumbuh baik jadi di dalam Ibrani 3 khususnya 14 penulis surat Ibrani ini mendefinisikan siapa sesungguhnya orang-orang yang beroleh bagian dalam Kristus siapa sesungguhnya orang-orang percaya yang sejati itu mereka adalah orang-orang yang bertekun dalam iman dan berpegang teguh pada keyakinan yang dipercaya sampai kepada akhirnya sekali lagi penegasan bertekun dalam iman bukan satu jalan untuk tidak kehilangan keselamatan atau satu jalan untuk tidak meninggalkan relasi dengan Kristus tetapi ketekunan itu membuktikan bahwa engkau dan saya memiliki relasi dengan Kristus yang menyelamatkan maka jika ada orang bertanya begini bagaimana jika seorang percaya tidak teguh berpegang sampai akhir sudah jawaban kita bukan bahwa orang itu akan berhenti beroleh bagian dalam Kristus tapi jawabannya adalah orang itu sebenarnya tidak pernah beroleh bagian di dalam Kristus setelah kita semua tahu ada orang-orang yang telah memulai perjalanan kehidupan Kristen kemudian jatuh dan boleh katakan meninggalkan Tuhan sampai matinya setelah pada waktu itu terjadi penjelasan kita bukanlah bahwa ini orang-orang percaya yang murtad atau orang-orang percaya yang sudah beroleh bagian dalam Kristus lalu kemudian meninggalkan Tuhan lalu murtad tetapi jawaban yang tepat adalah dia tidak pernah menjadi orang yang beroleh bagian di dalam Kristus jika kita berpegang teguh kepada keyakinan kita kita adalah orang yang telah mendapat bagian dalam Kristus jika tidak maka kita belum pernah menjadi bagian di dalam Kristus itu atau tidak bukan orang yang menjadi bagian memperoleh bagian di dalam Kristus logika berpikir ini sama dengan kalau sudah pernah membaca 1 Yonus 2 19 di 1 Yonus 2 19 ditulis begini memang mereka berasal dari kita tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita miscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita sudah lihat logikanya kalau mereka sungguh-sungguh termasuk dengan kita mereka pasti akan tetap terus bersama kita tetapi jika tidak berarti mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita ada sedikit catatan tambahan yang saya berikan untuk poin pertama catatan tambahannya begini orang percaya yang bertekun dalam iman sampai akhir bukan berarti tidak akan pernah mundur rohani atau tidak akan pernah jatuh dalam dosa ketekunan sampai akhir tidak berarti bahwa orang percaya atau orang kudus itu tidak pernah melewati masa-masa di mana dia berkumul masa-masa di mana timbul keraguan masa-masa di mana dia seperti yang melewati lembah kekelaman masa-masa di mana dia berkumul juga dengan kepercayaannya terhadap janji dan kebaikan Allah setelah hal yang mungkin untuk orang percaya itu bisa mundur atau jatuh dalam dosa termasuk dosa yang sangat serius Daud pernah jatuh dalam dosa percinahan dan membunuh Petrus pernah jatuh di dalam penyangkalan kepada Tuhan tapi kita melihat setelah di dalam cerita baik Daud ataupun Petrus dan saya percaya yang tokoh-tokoh yang lain yang diceritakan dalam Alkitab memang kejatuhannya sangat parah atau radikal tetapi itu bukan final bukan total maka masih terbuka kemungkinan untuk direstorasi jadi orang percaya bisa mengalami kejatuhan yang radikal bisa tetapi itu bukan bersifat permanen jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan begini gimana dengan orang percaya yang dia kelihatan memang beriman lalu dalam perjalanan hidupnya dia itu kemudian jatuh dalam dosa atau sebenarnya meninggalkan Tuhan apakah bisa dipastikan bahwa dia ini orang yang bukan orang percaya kita perlu hati-hati dalam hal ini karena kan ini belum melihat bagaimana akhir hidupnya ada satu orang menulis kalimat ini kita ini jangan putus asa memikirkan bahwa backsliding itu kesesatan berjalan sesat atau mundur rohani dalam dosa itu one way street karena apa masih mungkin orang itu bertobat dan kembali nah proses yaitu mengembara lalu kembali itu tercakup di dalam apa yang kita sebut sebagai persevereign of the same jadi sekali lagi orang yang bertekun dalam iman bukan berarti dia gak pernah mundur rohani gak pernah bergumul dalam imannya atau gak pernah jatuh di dalam dosa tidak tapi jika lo ada kejatuhan yang dialami dan itu terus berlanjut sampai akhir maka kembali pada apa yang tadi saya katakan di awal bahwa orang itu tidak mendapat bagian atau sebesungguhnya belum pernah mendapat bagian di dalam Kristus oke itu hal pertama pelajaran tentang persevinan pertama bahwa bertekun sampai akhir itu bukti adanya iman yang sejati atau iman yang benar yang kedua setelah bertekun sampai akhir itu bukanlah otomatis dan opsional bertekun sampai akhir itu bukan otomatis bukan pilihan Ibrani 3.14 itu menunjukkan ketekunan itu sesuatu yang penting vital sekali dan berbicara mengenai ketekunan itu berbicara mengenai sesuatu yang secara aktif dilakukan atau dikerjakan panggilan untuk bertekun itu adalah panggilan untuk do something bukan tidak lakukan apa-apa maka tidak bisa orang seorang yang percaya berkata begini saya sudah jadi milik Kristus maka saya pasti selamat pasti bertekun maka saya gak perlu berbuat apa-apa Tuhan yang membuat saya bertekun saya pasti Tuhan yang akan melihara saya betul memang kita tidak sendirian di dalam bertekun hak kita penunjukkan berkita ada Tuhan yang memelihara menjaga kita tetapi berhatikan Ibrani 3.14 itu mengatakan asal saja kita teguh berpegang sampai akhirnya bukan orang lain tetapi kita yang bertekun bukan Tuhan tetapi kita berarti ada tanggung jawab dari kita setelah saya coba analogikan seperti vaksinasi setelah seseorang diberi vaksinasi atau booster setelah dia tidak bisa mengatakan begini bahwa saya gak perlu jaga kesehatan gak perlu ikuti progres karena apa vaksin ini pasti akan mencegah saya terkena penyakit setelah bukan seperti itu tidak meyakini bahwa vaksin pasti kebal dan kita gak perlu lakukan apapun iman yang sejati itu bukan apa ya kalau saya boleh pakai istilah saya itu bukan one time action bukan satu tindakan yang cuma satu kali kalau itu betul-betul sejati maka akan terus berlanjut kepercayaan iman itu terus dipegang sampai kapan sampai akhir maka perseverance itu adalah satu pengejaran setiap hari dan satu pengejaran seumur hidup maka kita tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa ketekunan gak diperlukan untuk menjadikan keselamatan terjamin yang ada kalanya saya tekankan ada kalanya dianut oleh orang yang berpegang pada moto ini one safe always safe setelah moto itu bukan moto yang salah tetapi moto itu bisa disalah mengerti one safe always safe diartikan apa ketekunan gak perlu kenapa keselamatan udah terjamin kok orang-orang dari pandangan berpandangan ini beranggapan kalau ketekunan diperlukan berarti keselamatan kita itu berdasar pada ketekunan atau membutuhkan ketekunan dan berarti itu berdasar pada perbuatan nah itu argumen mereka jadi kalau berdasar pada ketekunan berarti berdasar pada perbuatan saya rasa makna yang mau disampaikan di Ibrani 3 bukan seperti itu sudah kenapa kita ini harus bertekun sampai akhir karena memang ada pertandingan iman yang harus kita jalani there is a fight of faith to be found sudah gak akan ada orang pernah orang percaya berkata kehidupan Kristen itu mudah gak kita sadar kita ini perlu determination perlu ketetapan hati yang penuh untuk tetap setia di sepanjang masa maka kita bisa berkata begini bertekun dalam iman itu adalah satu kondisi saya sebut kondisi untuk keselamatan di masa depan saya tidak mengatakan ini syarat tidak saya beri tanda kutip condition setelah kalau kita mengerti ini sudah bisa mengerti kenapa misalnya Yesus pernah berkata begini orang yang bertahan sampai pada akhirnya sampai pada kesudahnya ia akan selamat jadi orang ini selamat kelihatannya memang bergantung pada dia bertahan sampai kesudahan atau tidak tetapi bukan berarti itu syarat tapi ini kondisi atau tempat lain Yesus berkata kalau kamu tetap bertahan kamu akan memperoleh hidupmu atau mungkin Paulus pernah berkata begini jika kita mati dengan dia kita pun akan hidup dengan dia jika kita bertekun kita pun akan ikut pemerintah dengan dia jadi setelah kita melihat ya tadi saya mengutip John Piper mengatakan bertekun dalam iman dan juga dalam ketaatan yang muncul dari iman itu itu perseverance of the same setelah yang namanya ketaatan yang jelas membuktikan adanya pembaharuan internal yang dilakukan Allah dalam hidup orang percaya boleh dikatakan diperlukan untuk keselamatan final sekali lagi bukan sebagai syarat bukan Israel Ibrani 12 dan 14 berkata begini berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan setelah kalimat ini bisa disalah mengerti orang mengatakan kalau kita kekudus dulu baru bisa masuk surga baru bisa diselamatkan baru bisa melihat Tuhan setelah bukan itu maksudnya sama seperti di Galatia 5 waktu Paulus menguraikan perkuatan-perkuatan daging yaitu begitu banyak percabulan hawa nafsu penyembahan berhala perselisian iri hati lalu Paulus katakan begini terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah ya Paulus berani ngomong dia sedang bicara kepada siapa ini kepada jemaat Galatia dia bukan bicara kepada orang-orang di luar jemaat dia mengatakan kalau barang siapa melakukan hal yang demikian dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah jadi mengkonfirmasi bahwa orang-orang seperti itu terus-menerus melakukan dan tidak pernah berhenti sampai matinya ini adalah orang-orang yang tidak memperoleh bagian di dalam Kristus itu pelajaran kedua ya bahwa bertekun sampai akhir itu bukan otomatis dan juga bukan opsional sifatnya maka hal yang ketiga kebenaran ketiga yang saya ingin untuk kita renungkan dari perikop kita hari ini adalah bahwa bertekun sampai akhir itu tidak bertentangan dengan perlunya exhortation and warnings tidak bertentangan dengan perlunya nasehat-nasehat dorongan-dorongan dan peringatan peringatan jadi tadi saya katakan ada 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 sebagian orang Kristen yang berangkapan begini kalau memang orang percaya yang sejati pasti bertekun sampai akhir maka bagaimanapun juga dia akan bertekun apalagi Allah yang yang menolong dan membuatnya bertekun Allah yang memberi keinginan dan kekuatan untuk bisa bertekun seradakalanya orang-orang ini memakai bahwa ayat seperti di Filipi 1 et 6 Allah yang memulai pekerjaan yang baik Allah pasti akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari ketatangan Kristus seradakalanya Filipi 1 et 6 dipakai untuk mendukung pemahaman yang seperti itu sehingga kemudian muncul pemahaman bahwa kalau yang akhir itu sudah terjamin ngapain perlu sarana jadi pertanyaannya begini apakah betul bahwa sarana-sarana itu gak ada gunanya jika akhir atau di endnya itu sudah terjamin jadi kan mengatakan di end keselamatan vilanya kan terjamin kita dalam Kristus lalu apa gunanya min atau sarana-sarana itu gak ada gunanya nah setelah orang yang berpandangan seperti ini itu berargumen bahwa karena Allah itu berdaulat dalam keselamatan dan pasti akan membawa orang percaya menerima keselamatan itu maka yaudah gak usah lakukan apa-apa termasuk gak perlulah didorong gak perlu dinasihati gak perlu diberi peringatan setelah kalau berpandangan seperti itu itu sama dengan argumen begini Allah itu berdaulat membawa orang untuk diselamatkan maka yang gak perlulah ada penginjilan kalau Allah sudah memilih orang untuk diselamatkan ya Allah akan bekerja dan orang itu akan bertobat dengan sendirinya gak perlu kita gereja atau orang kita melakukan penginjilan gak perlu kita melakukan panggilan calling untuk mereka bertobat kenapa? mereka pasti akan selamat karena dipilih Allah yang dikasih Tuhan saya percaya bukan seperti itu betul memang Allah itu bekerja di dalam diri kita bicara persevere itu bicara memang ada aspek Allah yang juga bekerja tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Allah itu bekerja melalui sarana melalui means jadi dia menyediakan persediaan itu untuk kita bisa bertekun ada satu orang menulis kalimat ini God ordains the means as well as the ends jadi Allah juga menetapkan sarana-sarana apa yang mau dipakai untuk mencapai tujuan itu di perikop yang kita baca hari ini salah satu sarana yang kita lihat itu adalah firman Tuhan firman Tuhan itu salah satu sarana yang disediakan Allah dan dipakai oleh Allah sebagai sarana untuk menolong orang percaya terus bertekun sampai akhir Masmur 119 ada ayat yang berkata bagaimana seorang anak muda itu mempertahankan kelakuannya bersih dengan menyimpan itu dalam firman dalam hati yaitu kalimat bagi saya itu sangat sederhana tetapi menggambarkan peranan firman yang sangat-sangat luar biasa sekali nah firman Allah itu di dalamnya termasuk apa termasuk ada nasihat dorongan eksotasi tetapi juga jangan lupa di dalamnya ada berbagai warning juga berbagai peringatan nah waktu kita tadi baca Ibrani 3 kalau sudah membaca sampai 19 setelah kita melihatkan ada dorongan ada peringatan kepada pembacanya yang berada dalam potensi bahaya bisa meninggalkan iman dan di surat Ibrani kalau sudah ada waktu membaca semuanya surat Ibrani sudah lihat begitu banyak warning-warning di bagian yang lain juga peringatan-peringatan cukup keras memberikan dorongan tujuannya positif memberikan dorongan supaya pembacanya waspada dan tetap faithful and fruitful dalam kehidupan iman mereka nah contoh peringatan yang di perikop yang tadi kita baca itu jelas sekali contohnya adalah dipakai peringatan dari pengalaman bangsa Israel di dalam perjalanan di Patanggurun menuju menuju tanah perjanjian dikambarkan mereka orang sebagian dari mereka banyak dari mereka tidak taat dan keras hati di dalam perikop kita ayat 14 itu dijepit oleh ayat 7-11 itu bicara tentang orang Israel ayat 15-19 juga bicara tentang orang Israel di Patanggurun jadi dua contoh ini dipakai sebagai warning untuk bicara tentang ketekunan dan penulisnya mengingatkan kehidupan iman itu seperti berjalan di Patanggurun yang penuh tantangan penuh pencobaan jadi membandingkan dengan perjalanan bangsa Israel di Patanggurun menuju Tanah Perjanjian ditunjukkan bagaimana kemudian sebagian besar Israel itu akhirnya gagal masuk ke Tanah Perjanjian nah ini dipakai sebagai contoh analogi karena perjalanan di Patanggurun itu tidak mudah jadi kita melihat warning peringatan-peringatan dimaksudkan sebagai sarana untuk memelihara orang percaya dari yang namanya kemurtatan atau istilah yang kita sering pakai itu kemurtatan sesuatu yang real hati-hati tapi tolongannya dengan tujuan untuk yang ke arah positif kita tidak boleh lupa bahwa di Roma 10 itu dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengarakan firman Kristus iman itu bertumbuh muncul melalui firman tentang keselamatan di dalam atau firman tentang Kristus tetapi iman itu juga ditopang iman bukan hanya timbul muncul tetapi iman juga ditopang oleh berita keselamatan melalui Kristus dan juga encouragement and warning encouragement warning itu berperan sangat penting sekali jadi kita melihat ketekunan itu tanda sejati seorang percaya tanda seorang percaya sejati dan peringatan itu adalah sarana yang menolong membantu untuk orang percaya itu berada di dalam ketekunan itu dan peringatan-peringatan ini akan selalu efektif dalam kehidupan orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Allah itu seperti satu tanda road sign tanda di jalan mengingatkan seorang pengendara mobil di depan ada apa ini harus hati-hati tikungan tajam atau jalan sempit atau ada konstruksi nah seperti itu jadi ini hal ketiga yang perlu untuk kita sadari setelah bicara mengenai masalah ketekunan di dalam iman dan biarlah ini menjadi satu perlindungan untuk kita dan ada satu poin lagi yang saya ingin lanjutkan minggu depan bahwa perseverance itu is a community project jadi kita melihat tiga pelajaran kebenaran hari ini bertekun sampai akhir itu adalah sesuatu yang membuktikan adanya iman yang benar dan sejati pelajaran kedua adalah bertekun sampai akhir itu bukan otomatis juga bukan opsional sifatnya dan yang ketiga bertekun sampai akhir itu tidak bertentangan dengan perlunya exotation and warning ya sebagai penutup PA kita hari ini saya ingin mengutip perkataan dua kalimat dari seorang pendeta di abad 19 yang bernama Charles Spurgeon Charles Spurgeon mengatakan kalimat seperti ini saya kutip dua kalimat dia saya terjemahkan secara bebas orang Kristen yang temporary itu bukan orang Kristen hanya orang percaya yang terus continue untuk percaya will enter heaven sudah bagi saya ini kalimat inilah bicara mengenai inti perseverance of the saint dan kalimat kedua dari Charles Spurgeon sebagai penutup untuk PA kita hari ini adalah ini orang-orang kudus membuktikan pertobatan mereka melalui ketekunan mereka dan ketekunan itu datangnya dari persediaan supply anugerah Allah yang kontinual yang terus-menerus untuk jiwa mereka jadi panggilan itu kita bertekun tetapi kita tidak boleh lupa juga ada supply dari divine grace salah satu bentuk supply itu adalah Tuhan itu memberikan sarana-sarana untuk kita memakai itu untuk kebaikan jiwa kita oke saya sampai di sini untuk materi bagian pertama ini saya kembalikan ke moderator kemudian